Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar kimia dengan Bu Yulia Salam Kimia Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron Apa itu konfigurasi elektron? Menggambarkan Penataan Elektron Dalam suatu atom Dalam penulisan konfigurasi ini ada tiga dasar yang harus kita patuhi Yang pertama adalah prinsip Afbau Di mana pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tertinggi Kita menggunakan diagram seperti ini Jadi pengisiannya dimulai dari 1S, kemudian 2S, lanjut ke 2P, 3S, 3P, 4S, dan sampai ke 5F dan 6D yang terakhir Alurnya ditunjukkan oleh panah berwarna merah Contohnya Kita contohkan untuk unsur KR Dengan nomor atom 36 Artinya jumlah elektronnya juga 36 Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 Setelah 3P6 adalah 4S2, 3D10, 4P6 Kita cek jumlah elektronnya 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 Sama Contoh berikutnya adalah Na11 Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6 Ini sudah 10 elektron, berarti tinggal satu lagi Berikutnya adalah 3S Karena sudah ada 10 elektron, maka S hanya tinggal satu Yang kedua adalah aturan Han Dalam aturan Han, keadaan yang paling stabil dari atom bila elektronnya tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar Contohnya Contohnya N7 Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P3 2, 4, 7 Kita lihat diagram orbitalnya Ini untuk 1S, 2S2, 2P 3S 2S2, 3P3, 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 nmit 2, 2P3, nmit 3e, nmit model yang lain kita buat konfigurasi 1s 2s dan 2p kita isi penuh 1s nya, 2s dan 2p dengan 1 orbital penuh dan berikutnya di orbital selanjutnya maka kondisi ini tidak stabil berikutnya 1s lagi 2s 2p kembali di isi penuh untuk 2s dan kita beri spin yang berlawanan arah ini juga konfigurasi tidak stabil daripada n yang ketiga adalah larangan Pauli di dalam 1 atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan keempat bilangan kuantumnya yang sama itu larangan Pauli contohnya helium 4,2 memiliki konfigurasi elektron 1s,2 kita lihat diagram orbital dari 1s dengan berisi 2 elektron untuk elektron yang pertama bilangan kuantumnya n nya sama dengan 1 karena 1s kemudian L nya karena dia S maka berharga 0 kemudian M sama dengan 0 karena dia hanya 1 orbital dan S nya sama dengan positif setengah kemudian untuk elektron yang kedua N nya sama dengan 1 L sama dengan 0 M nya juga 0 sedangkan S nya sama dengan negatif setengah kita lihat contoh contoh-contoh berikutnya C6 konfigurasinya 1s2 2s2 2b2 ini ini diagram orbital ini ini untuk 1s 2s 2p oke kita beri elektron pada 1s 2s kemudian untuk 2p kita kasih 2 elektron dengan spin yang sama atau sejajar contoh berikutnya K 19 konfigurasinya 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 kita lihat dulu berapa jumlahnya 2 4 10 12 18 jadi masih kurang 1 dari 19 maka selanjutnya adalah 4s1 kita lihat diagram orbitalnya ini untuk 2s 2p ini untuk 1s 3p dan yang terakhir untuk 4s kita isi elektron pada 1s kita tulis dulu nama orbitalnya kemudian kita isi elektron pada 2s 2p dengan konsep aturan Han dengan spin sejajar terlebih dahulu yang diisikan baru yang berlawanan dan yang terakhir 1 elektron pada orbital 4s berikutnya kita akan mempelajari mempersingkat konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia karena gas mulia ini konfigurasinya stabil ini dia unsur gas mulia helium 2 sampai dengan RN 86 contohnya KA19 dengan konfigurasi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 dan 4s1 jika kita lihat konfigurasi sampai 3p 2 4 10 12 18 jadi ada 18 elektron sama dengan AR sehingga konfigurasi dari K19 adalah AR ditambah dengan 4s1 oke untuk contoh yang kedua adalah AG47 konfigurasinya adalah 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d untuk 4d kita lihat dulu jumlah elektron yang ada 10 20 30 38 masih berarti 9dd K36 yang konfigurasinya terdapat pada konfigurasi AG47 dengan 36 elektron sehingga AG47 dapat disingkat dengan KR ditambah dengan konfigurasi AG yang tersisa 5s2 4d 9 9 pada D ini kurang stabil sehingga konfigurasi AG47 adalah KR 5s1 4d 10 karena kecenderungan dari D membentuk konfigurasi penuh yang